Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di 10 menit bisa fisika Nah pada kali ini saya akan Membahas mengenai solusi persembahan diferensial pada gerak harmonis Ini adalah salah satu subscriber yang meminta saya untuk Membahas ini semoga bermanfaat Nah untuk memulainya kita akan mulai dari Sebuah sistem masa dengan pegas Dengan konstanta pegas besar K Dan masa sebesar M Di sini masa M diikat dengan pegas berkonstanta pegas K Kemudian disimpangkan sejauh X ke kanan Sehingga akibat disimpangkan Perhatikan ini disimpangan ke kanan ke sini Maka ada gaya sebesar F mengarah ke kiri Yang kita sebut sebagai gaya pulih atau gaya pegasnya Oke itu gaya pegasnya Jadi arahnya mengarah ke kiri Kalau disimpangkan ke kanan Nah kalau kita tekannya ke kiri tentu Gaya pegasnya akan mendorong ke kanan Nah akibat disimpangkan ke kanan Kemudian ada gaya ke kiri Maka gaya ke kiri ini adalah yang berlaku sebagai gaya pulihnya Jadi syarat untuk terjadi gerak harmonis itu harus ada gaya pulih Yang mengibatkan benda untuk cenderung kembali ke posisi setimbangnya Nah dengan menggunakan hukum 2 Newton Maka kita dapatkan perhatikan disini Sigma F sama dengan min K kali X Ya sigma F sama dengan M kali A kan Tapi karena disini Resultan gaya itu hanya sebesar min K kali X Maka disini kita dapatkan M kali A sama dengan min K kali X Kemudian karena A ini kan turun ke 2 dari fungsi posisi terhadap waktu Sehingga kita akan dapatkan M D 2 X per D T kuadrat sama dengan min K kali X Nah ini merupakan persamaan Dari gerak harmonis Perhatikan kenapa seperti itu Kalau kita lihat disini Persamaan yang tadi kita bisa bentuk menjadi D 2 X per D T kuadrat sama dengan min K per M X Nah ini merupakan persamaan gerak harmonis Karena percepatannya ini sebanding dengan fungsi posisi X Kemudian arahnya itu selalu berlawanan arah Kemudian dengan mengalikan kedua ruas Persamaan ini Persamaan yang tadi ini kita kalikan dengan 2 D X D T Kita akan peroleh 2 D X per D T D 2 X per D T kuadrat sama dengan min K per M 2 D X D T X Kemudian kita peroleh Kita gunakan sifat ini Kita gunakan teorema rantai Kalau kita punya D D T Atau turunan dari D X per D T kuadrat Turunan dari D X per D T kuadrat Kita akan dapatkan 2 D X D T Kalikan di 2 X D T kuadrat Oke Ini adalah teorema rantai untuk turunan atau diferensial Sehingga Dari sini akan kita dapatkan D X kuadrat per D T kuadrat Sama dengan 2 X D X D T Perhatikan ke sini D X 2 D T Sama dengan 2 X D X per D T Sehingga akan kita peroleh Jadi persamaan yang ini 2 D X D 2 X per D T D T kuadrat ini Kita substitusikan dengan persamaan yang ini Sehingga kita peroleh D D T D X kuadrat per D T Sama dengan min K per M D X 2 per D T Dengan mengintegralkan kedua ruas Kita peroleh ini Hasilnya setelah kita integralkan D X per D T kuadrat Sama dengan min K per M D X kuadrat plus C Ini hasil integralnya C ini adalah sebuah konstanta Nah kemudian X ini kan tadi simpangan ya Pada saat X nya mencapai nilai maksim Atau X nya mencapai nilai maksim A Maka D X D T nya kan hasilnya pasti 0 Maka C sama dengan K per M Kalikan A kuadrat Oke pelan-pelan disini dipahami Kemudian Dari situ akan kita dapatkan Tadi kan kita dapatkan ini nih D X D T Berarti kan persamaan ini D X D T kuadrat sama dengan min K per M X kuadrat plus C Ini saya ganti dengan ini Nah kemudian Dari situ kita akan dapatkan ini Jadi D X per D T nya Sama dengan akar dari K per M A kuadrat min K per M X kuadrat Ini kan C nya tadi saya sudah ubah dengan K per M X kuadrat Oke Nah akar K per M nya kita keluarkan Sehingga kita peroleh D X D T sama dengan akar K per M Akar A kuadrat min X kuadrat Kita peroleh ini Sehingga D X per akar A kuadrat min X kuadrat Jadi yang ada X nya ini ada X Ini juga ada X kan Kita umulkan dalam satu ruas Sehingga kita punya persamaan Diferensial Sama dengan akar K per M D T Nah kita lakukan integrasi disini Kita akan peroleh Dengan cara substitusi dengan bantuan segitiga Perhatikan ini Kita gunakan bantuan segitiga Kita punya segitiga sudut alfa Ini X Ini A Sehingga Sisi bagian samping dirus alfa nya adalah Akar A kuadrat min X kuadrat Sehingga kita peroleh Dari segitiga ini Kos alfa sama dengan akar A kuadrat min X kuadrat per A Dan Atau akar A kuadrat min X kuadrat Sama dengan A kos alfa Sehingga Dari sini Kita akan dapatkan sin alfa sebesar X per A Lihat Alfa sin itu depan per miring Sehingga sin alfa sama dengan X per A Atau X sama dengan asin alfa Nah kita turun kata alfa Kita peroleh D X di alfa sama dengan A kos alfa Sehingga Dengan menstitusikannya Kita peroleh Bentuk integral seperti ini Bisa berubah menjadi Akar Integral A kos alfa di alfa Per A kos alfa Sama dengan Integral akar K per M Nah akar K per M Ini kan sebuah konstanta Sehingga kita peroleh Integral Ini kos alfanya A kos alfanya habis Sehingga hasilnya adalah Integralnya tinggal Integral di alfa Kita peroleh alfa Nah dari sini kita peroleh alfa Sama dengan Akar K per M T plus T Ya Ini T nya dari konstanta Integrasinya Sehingga Dengan berhasilnya tadi Bahwa alfa ini kan Sama dengan sin inverse Dari X per A Sehingga kita peroleh Kita peroleh Persamaannya X sama dengan A sin akar K per M T plus T Oke Sehingga karena Disini kan fungsi sinus Lihat ini Sehingga akar K per M Kali T plus T ini Merupakan Satuannya harus radian Karena fungsi sinus Atau merupakan sudut Sehingga Akar K per M Harus memiliki Kesatuan radian per second Karena harus dikatakan waktu Menampilkan fakta ini Maka akar K per M Merupakan laju Perubahan sudut Setiap detik Atau disebut Kelanjuan Angul dari C Kita peroleh Omega kuadrat Sama dengan akar K per M Nah dari sana Maka kita dapatkan Fungsi dari Posisi Dalam persamaan gerak Harmonik itu Seperti peroleh X sama dengan A Sin omega T Plus Teta 0 Dengan tetanol itu Merupakan Konstanta yang bergantung Pada Kondisi awal Dari Posisi Bendanya Oke Cukup sekian Untuk Pembahasan kali ini Kita akan ketemu lagi Di Materi-materi yang lainnya Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih Terima kasih.